Yang sebelah kiri adalah production output, belakangan adalah sebenarnya penjualan. Jadi memang ada sedikit lack of juga, mungkin ada beberapa yang juga kita jadikan inventory di maini kita. Next. Nah ini untuk HPAL, HPAL kita juga produksi, tahun lalu itu seharusnya cuma 37 ribu, cuma kita over capacity, di atas nemplot capacity, ya harusnya 37 ribu kita menghasilkan 42 ribu. Untuk tahun ini harusnya secara annual kita targetkan 55 ribu, sampai 9 bulan kita sudah sekitar 47 ribu. Jadi kemungkinan besar kita juga akan melebihi nemplot capacity kita, which is 55 ribu. Ya kalau untuk penjualan, kita bisa lihat di sebelah kanan itu penjualan cuma sekitar 35 ribu. Kenapa? Karena dari 35 ribu itu harus ditambahkan dengan 7 ribu 500. Ya itu adalah nomor 4, karena MHP itu setelah keluar biasanya kita konversi. Jadi kalau ditambahkan itu sekitar 42 ribu lah ya, kira-kira ya, dibandingkan nanti mungkin 1 tahun 55 ribu. Jadi MHP itu setelah kita konversi akan ada menjadi nikel sulfat dan juga kobalsulfat. Ya sedangkan MHP itu sebenarnya satu produk ya, kalau kita lihat sebelah atas kanan itu ya, ada bapak-bapak itu yang menggang MHP itu ya. Nah MHP itu ya, di dalam MHP itu sebenarnya ada 2 konten. Ya satu adalah nikel, satu lagi adalah kobal. Ya jadi produknya cuma satu, ya cuma nanti secara perhitungan itu akan ada nikel kontennya dan kobal kontennya. Sedangkan ini yang dibawah ini adalah nikel sulfat, ya yang sebelah yang nunggu biru hijau ini, yang dibawah adalah kobalsulfat. Seperti itu. Next. Nah ini untuk, apa namanya, status proyek kita yang kedua. Ya jadi proyek kita yang kedua adalah kapasitas 65 ribu untuk MHP. Kita rencanakan akan mulai jalan di second quarter, tahun depan. Ya akan ada tiga line, ya kita lihat otoclasti sudah kata-kata, ya di Kulau Hobi. Ya sedang proses installment, ya mudah-mudahan semua berjalan-jalan lancar, second quarter tahun 2024 sudah bisa produksi. Next. Nah ini untuk archive, ya archive juga meningkat cukup banyak, ya. Untuk proyek pertama, MHP tahun lalu cuma 25 ribu. Ya tahun ini kita akan ada tambahan mungkin sekitar 65 ribu, ya dari HGF. Ya karena ada wrapping up, ya sehingga nggak bisa 95 ribu. Jadi 25 tambahan 65, total produksi untuk fenging tahun ini adalah sekitar 90 ribu. Ya jadi cukup besar juga, ya kapasitasnya almost 4 kali lipat, ya dibandingkan tahun sebelumnya. HGF juga sudah full capacity per akhir Agustus kemarin. Ya jadi kita lihat angka Agustus-Satember kemarin sudah reaching sekitar 8.400 ton per bulan. Ya sedangkan untuk kalau average 95 ribu itu per bulan mungkin sekitar 7.300, 7.400. Ya jadi memang angkanya sudah jauh lebih baik daripada nempel capacity kita, ya. Kita ada persen. Next. Nah ini jadi production capacity growth plan kita yang untuk kedepannya, FENI dan MHP. Ya tahun lalu kita cuma 62 ribu, tahun yang sekitar 175 ribu, tahun depan 240 ribu, dan tahun setelahnya itu akan sekitar 45 ribu. Ya jadi kita lihat bahwa walaupun kita tahun ini ada challenge ya dari sisi harga, ya cuman kita memang secara company masih growth cukup baik ya, cukup tinggi. Karena kita masih punya beberapa project ya, sampai 2025. Memang setelah ini juga kita ada beberapa planning ya, cuman kita masih belum bisa infokan ya ke depannya. Jadi kita masih dalam ramp up apa namanya, growth plan kita bilang ke depannya. Jadi memang secara mungkin itu masih cukup, menikah cukup banyak. Nah ini dua different kategori yang tadi kita satukan, yang ini adalah yang sebelah kiri FENI, FENI yang sebelah kanan adalah MHP, yang pertama adalah FENI itu tahun ini kita sekitar 120 ribu secara kapasitas produksi. Ya tahun depan sama, 120 ribu, cuman tahun 2025 mungkin sampai 2026, kita akan ada tambahan menjadi 305. Ya mungkin tadi juga saya sempat mention juga tentang stainless steel, ya jadi memang planning kita adalah membuat pabrik stainless steel juga, sehingga nanti 2 per 3 kapasitas FENI kita bisa kita masukkan ke dalam stainless steel untuk kita. Jadi kita bisa turun lagi ke bawah ya, ke hilir, sehingga bisa menghasilkan produk turunan lagi ya, gak cuman dari peronkos saja. Nah untuk yang MHP, kita ada tambahan 18 ribu ya, untuk tahun ini, tahun depan jadi 120, tahun 2025 menjadi 120 ribu. Yang sebelah kanan bawahnya itu kita ada, sebenarnya itu adalah nikel sulfat atau kebawal sulfat di sana. Ya jadi itu yang mungkin kita coba targetkan juga. Jadi sebenarnya setelah ada MHP itu kita akan targetkan mungkin, apa namanya, konversi. Nah konversi itu memang tergantung dari harga juga. Nah terkait dengan ESG, ya mungkin banyak sekali teman-teman yang tanya. Sebenarnya kan dari 2 proses, archive dan expal itu, waste-nya kemana? Nah, jadi untuk expal itu sebelah kiri, ya kita lihat setelah dari limunat itu di-convert dengan kita cuci dengan asam sulfat dan sebagainya. Itu hasil waste sisanya adalah namanya tailing. Nah jadi kita gunakan namanya dry stack tailing facility, dimana tailing-nya itu sebenarnya kayak tanah merah, cuma masih basah bentuknya. Dan itu biasanya toxic ya, karena dicuci dengan, apa namanya, sulfuric acid ya. Nah kita menggunakan sulfuric tanknya, kalau kita lihat mineralization tank, yang sebelah kiri itu gambarnya ada 6 atau 8 tank besar. Ya itu orangnya aja kecil sekali. Jadi, dimana di proses itu kita menyelesasi tailing-nya itu. Jadi nanti setelah keluar dari sana, tailing-nya itu menjadi non-toxic, non-flammable. Jadi sudah benar-benar normal pH-nya. Setelah itu kita menggunakan press machine, jadi airnya kita keringkan, dan kita kirimkan ke tempat sebelahnya. Kalau kita lihat di bawah tengah itu, itu adalah dry stacking facility kita. Jadi benar-benar lokasinya di tetangganya itu sama kita punya H-PAL facility. Kalau kita lihat yang biru-biru itu, sebenarnya itu H-PAL kita. Di sebelah sana. Jadi secara lokasi itu sangat dekat, sehingga menggunakan conveyor belt. Yang kalau jauh itu misalnya antara tambang, dan smelter-nya itu jauh. Dan pertama dari mining-nya mereka mesti kirim ornya jauh kan. Setelah itu waste-nya pun mereka mesti balik-balik ke tempatnya. Jadi kita menggunakan X mining kit kita untuk menaruh kita punya tailing. Kalau kita lihat itu lokasinya cukup besar, kita masih ada area itu masih kita bisa gunakan sekitar 7 tahun. Sebelah kanan itu juga ada yang biru-biru. Itu juga sebenarnya ada tambahan dry stacking facility kita yang kedua. Jadi memang secara lokasi memang masih cukup luas untuk kita gunakan untuk kita bisa, apa namanya, tailing-nya itu kita taruh next to X mining kit kita. Nah yang kedua adalah terkait dengan nickel slack. Nickel slack itu adalah hasil dari proses archive. Jadi bentuknya sebenarnya kayak bulur-bulur besi gitu. Ya masih ada besinya. Nah itu kita gunakan sebagai penggunaan untuk pembuatan bricks atau batu-bata. Jadi batu, apa namanya, nickel slack itu kita campurkan dengan semen, dengan pasir dan sebagainya. Itu menjadi batu-bata yang cukup keras gitu. Kayak batu-bata beton. Nah kita gunakan itu untuk membangun fasilitas kita di sana. Jadi kayak rumah, apa namanya, dormitory, office, dan sebagainya. Dan kita juga kan gunakan nickel slack itu untuk pembuatan jalan. Ya jalan, jadi hampir seluruh fasilitas produksi kita di daerah sana yang cukup besar, itu kita menggunakan nickel slack untuk pembangunan jalannya. Ya, kan banyak sekali mungkin kalau teman-teman yang sudah ketambang itu, banyak sekali, apa namanya, jalannya itu masih yang tanah merah dan sebagainya. Kalau kita tuh di tempat produksi kita itu semua sudah menggunakan nickel slack. Jadi jalanannya cukup lancar, cukup baik. Ya kita gunakan nickel slack. Kita juga menggunakan nickel slack itu untuk pembuatan range system. Ya kita lihat sebelah kanan itu, ya ada box cover, ya sebenarnya saluran air yang cukup besar. Ya penggunaannya itu untuk fasilitas produksi kita. Jadi kita menggunakan nickel slack ini, kita gunakan daun ulang, supaya kita bisa gunakan juga untuk pembangunan di sekitar kita. Nah, next. Nah, secara karbon, nah kan juga kan sekarang lagi musim ya, kita gunakan sampai ESG gitu ya. Jadi karbon itu sangat penting, jadi kita ada beberapa inisiatif yang kita lakukan juga. Sekarang misalnya contoh untuk expal plan gitu, ada miskin recovery, kita gunakan juga di tempat lain, ya. Biodiesel ya sekarang masih 30, kita sudah menggunakan 35 ya, ya sudah 35 di tempat kita. Terus kita juga melakukan conveyor belt, ya. Jadi, ada beberapa area yang memang, karena memang lokasi kita cukup dekat, jadi kita bisa menggunakan conveyor belt. Ya contoh kayak coal, kita punya ada nanti coal dome-nya, nanti di beberapa slide-nya ini kita ikutkan. Kalau coal dome-nya itu kita lokasikan memang dekat sekali dengan DAP, di pilihan. Jadi, coal dome-nya itu sebenarnya kan untuk storage baku barah. Ya, jadi karena lokasi ada dekat, kita nggak gunakan truck. Ya kan, biasakan kalau piers kita kan menggunakan truck ya untuk pindahin, untuk power plant kita ya, patu barahnya. Kita nggak. Jadi, kita mengurang conveyor belt. Jadi, itu mengurangi karbon juga. Kita juga udah mulai menggunakan, apa namanya, kayak street lighting solar panel, ya, untuk beberapa area tertentu. di fasilitas produksi kita, kita juga menggunakan electric forklift dan juga towing. Ya, jadi memang kita sudah mulai jalankan arahnya yang lebih ke sana. Ya, dan juga kita local community, kita sudah menggunakan winter dome. Ya, mungkin ada satu lagi yang penggunaan cooking oil, ya, untuk mengurangi penggunaan batu barah untuk di-archive. Next. Nah, ini terkait dengan ekosistem dan environment. Ya, memang kita sudah melakukan beberapa aktivitas juga, seperti redeferstation, ya, kita menanam tanaman-tanaman di beberapa area yang sudah bekas kita tambang. Ya, kita tanamkan sekitar 480 ribu seed per tahun. Ya, untuk recalaman si area pun sudah 292 hektare. Ya, di bawah kita bisa lihat bahwa sebelah kiri kita mulai dengan penanaman pohon 2019, ya. Sekarang, 2023 sudah subur sekali, ya, sudah kayak hutan, beneran. Ya, sebelumnya masih cukup penek, ya, kecil-kecil hutan, ya. Terus juga kita menggunakan, kita punya niktoslag itu untuk membangun artificial reef, ya, untuk penanaman artificial reef di sekitar OBI. Ya, kita juga banyak melakukan sampling area, sampling di sekitar kepulauan, ya. Nah, kita selalu menjaga ekosistemnya supaya kita tahu apabila ada leakage atau apa. Jadi, kita selalu monitor daerah sekitar untuk marine conservation. Nah, setelah itu juga terkait dengan air, ya. Air itu sebenarnya kita, karena lokasinya di OBI itu memang tanah itu tanah merah, jadi kita menggunakan namanya sedimentasi. Ya, sebelum air itu keluar ke laut, kita menggunakan namanya sedimentasi. Jadi, kita gunakan banyak. Namanya sediment pond di beberapa tempat. Sebenarnya, goalnya adalah untuk mengurangi pencemaran air, ya. Air yang keluar dari atas itu ke laut itu tidak ada tanahnya lagi. Jadi, kita gunakan banyak sekali sediment pond, ya, saiznya sudah lebih dari 500 omblipik size swimming pool di luar OBI yang kita punya. Jadi, untuk mengurangi, apa namanya, pencemaran air sebenarnya untuk ke laut. Nah, di bawah juga kita adalah satu-satunya company mungkin yang sekarang mempunyai namanya poldom. Ya, ini adalah poldom ini biasanya kan kalau kita menggunakan batu barang itu kita taruh aja di luar, gitu kan. Nah, kalau kita taruh di luar itu kan kotor, ya. Ceparan udara, segala macem. Nah, kita menggunakan namanya poldom, kita tutupin. Nah, ini bentuknya cukup besar, ya, 600 x 140 meter. Itu untuk mengurangi punggsi udara di daerah sekitar. Dan karena lokasi yang dekat dengan JT, jadi kita menggunakan compare belt. Ya, kita nggak gunakan truck lagi untuk mirim dari poin A ke poin B. Jadi, itu kita gunakan juga untuk mengurangi kardis. Next. Nah, ini terkait dengan standard practice, ya, di government standard, ya, otomatis. Sebenarnya kita sekarang lagi proses juga untuk Irma Audit. Ya, Irma Audit adalah sebenarnya inisiatif juga untuk Responsibility Binding Assurance. Ya, ini kita akan coba lakukan untuk tahun depan. Kita akan mencoba untuk Irma 50. Secara standard certification juga di bawah kita lihat ada beberapa standard yang kita gunakan untuk kayak IFC, ya, Greenhouse Cash Protocol, GRI, ISO, RS, dan juga TCFD. Ya, jadi kita memang cukup concern juga terkait ESG, baik dari sisi environment, ya, sosial, dan juga governance, ya. Next. Nah, ini salah satu recognition dari ESG leadership, ya, kita ada Stephen Brown. Beliau melihat bahwa fasilitas produksi kita cukup baik, ya, dengan standard yang ada, dan mereka memberikan sedikit masukan, lah, ke IFC, buat itu untuk terkait operasional kita di OBI. Next. Nah, ini terkait dengan CSR, ya, jadi karena kita di Pulau OBI itu karyawan ini cukup banyak, ya, secara operasional kita membutuhkan sekitar 30 ribu karyawan di sana. Jadi kita akan melakukan atau engage dengan local community untuk menjalankan namanya agribisnis dan farm bisnis. Karena kita bisa bayangkan dengan 30 ribu orang, itu kan perlu makannya, ya, kan, perlu, apa namanya, tempat tinggalnya, kebutuhannya banyak sekali. Jadi kita engage juga dengan local partners, ya, atau local community untuk membangun agribisnis, farm bisnis, dan juga SME bisnis. Tujuannya adalah sebenarnya untuk bisa memperkerjakan orang-orang lokal setempat, ya, untuk bisa bekerja sama juga dengan kita untuk memenuhi kebutuhan operasional kita di sana. Ya, jadi kita ada engage dengan local farmers, ya, sekarang ini average fight check-in-nya adalah udah sekitar 12 dolar per bulan. Ya, kita engage dengan local community untuk beli misalnya kayak berasnya, itu di situ ada kayak bebeknya, ya, kan, ada semangkanya, ya, kan, di bawah itu kita ada kedelai, kita beli juga tempe, tahu. Karena untuk mencukupi kebutuhan makan 30 ribu orang itu cukup besar, ya, secara kebutuhan pangannya dan sebagainya. Nah, kita juga bangun juga health services di sana, mungkin yang baru ini kita baru juga meluncurkan marine ambulance, ya, di OBI. Ya, terus juga sebenarnya kita bangun namanya New Kawasi Village, ya, mungkin setelah ini slide-nya. Cuma di sana kita lihat bahwa kita bangun itu sekolahannya, education. Nah, sekolahannya pun kita berikan AC ya di sana, ya, untuk anak-anak di sana, sehingga memang lebih kerasan ya mereka untuk sekolah di sana. Kita juga berikan bus, ya, untuk transportasi dari current home ke New Kawasi Village. Nah, ini New Kawasi Village, ya, yang seperti saya bilang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh mereka tinggal, ada satu area yang namanya Kawasi, ya, lebih ke pinggir pantai. Nah, terus juga CSR yang kita lakukan adalah kita membangun kawasan New Kawasi Village namanya. Ya, jadi sebelah kanan bawah itu kita bisa lihat ada satu area besar, cukup besar, itu 259 rumah yang kita sudah bangun di sana. Kita juga lagi proses untuk pembangunan community port, ya, di atas, ya, jalannya, ya, ke arah pantai. Ya, terus juga in between kita juga lagi bangun namanya area pemaksualisasi area. Ya, di mana di salun nanti ada ruko-ruko, ya, ada kos-kosan dan sebagainya. Nah, jadi ini project yang kita jalankan, ya, sampai September itu udah sekitar 95,7%. Jadi kita lagi minggu perganya supaya masyarakat tempat itu bisa pindah ke area New Kawasi Village ini. Next. Nah, ini beberapa award juga yang kita dapatkan dalam tahun ini. Next. Nah, kita masuk ke financial, ya, mungkin secara angka, kita secara revenue ini, angka revenue ini, angka growth profit itu cuman mencakup angka tambang dan juga untuk bisnis archive kita. Ya, untuk EBIT itu akan ada tambahan dari HVAL, karena di HVAL itu kita 45%, sehingga nanti ada tambahan poin di mana share dan associate itu kita masukkan di bagian EBITDA. Nah, jadi secara angka memang cukup baik, growth-nya 135%, ya, gross profit-nya juga naik, karena ada, apa namanya, penambahan pasitas produksi juga untuk KJF, ya, award-nya digunakan pertama, sehingga angkanya cukup baik. Ya, secara EBITDA juga masih growth sekitar 29%. Nah, ini detailnya, kalau kita lihat, untuk 9-month ke 9-month, ya, ada share dan profit associate itu adalah penambahan untuk project HVAL. Ya, memang angkanya slightly lower daripada tahun lalu, kenapa? Karena harga nickel itu sedang turun. Ya, cuman kita lihat bahwa mudah-mudahan harganya nggak akan turun terlalu banyak, ya, karena kita melihat bahwa antara harga jual dan harga produksi, ya, di market, ya, secara average, ya, itu sudah mendekati. Ya, kalau harga yang lebih turun lagi, pasti akan banyak teman-teman kita tuh yang tidak mengkorupsi. Ya, mungkin nanti kita kasih lihat juga, angka kita memang masih cukup baik, ya, dengan angka sekarang pun kita masih making a lot of profit. Next. Nah, ini angka untuk quarter on quarter, second quarter ke third quarter, kita lihat, kita masih growth sekitar 25%. Ya, slightly lower dari first quarter ke second quarter. Kenapa? Karena memang first quarter, second quarter itu ada, HV itu belum 100% ramp up production. Jadi, kalau pas produksinya lagi ramp up, apa yang terjadi adalah, cost-nya pasti akan dibengkap. Ya, jadi consumption nuclear-nya cukup tinggi, output-nya sedikit, dan sebagainya. Ya, jadi memang kita harapkan ke depannya ini setelah full production capacity 100%, kita bisa maintain the same margin. Ya, jadi ada improvement di depannya, dibandingkan first quarter, second quarter. Nah, ini adalah beberapa highlight dari angka ASP kita, cash cost dan cash margin. Ya, sebelah kiri itu adalah untuk imunai Sapprolite, kita masih making sekitar 17 dolar per ton. Ya, 24 dolar untuk Sapprolite. Ya, untuk MAP, kita masih sekitar 9.000 dolar per ton. Ya, ini karena angka kita tuh sangat baik, karena kita punya cash cost sangat rendah. Kenapa cash cost sangat rendah? Karena operasional kita tuh sangat efisien, dan lokasi-nya tuh very close to one another. Ya, jadi, misalnya contoh ngambil nickel ore-nya tuh di sebelah kiri tetangga doang, bukan? Kalau piers kita kan mungkin ada yang mesti di beberapa kilometer, mungkin dari Sulawesi dan sebagainya. Sehingga ada tambahan transportation cost dan sebagainya. Ya, kalau kita semua efisien, sangat dekat, berdekat, sehingga MHP kita bisa making sekitar 9.000. Untuk nickel sulfat, slightly lower, memang karena sekarang harga nickel sulfat lagi turun. Ya, karena ada competition between EV players. Ya, mungkin nanti kita bisa ceritakan yang lebih di Q&A, ya. Dan juga kopal sulfat. Jadi, satu paket. Setelah MHP, kita akan konversi produk-produk ini adalah nickel sulfat dan kopal sulfat. Dan yang terakhir adalah terkait AKF, ya. Di MSP kita masih 4.200. HGF itu yang proyek baru masih 3.600. Sebenarnya, kalau kita lihat angka Agus-September, angkanya sebenarnya hajar sudah lebih baik daripada MSP. Ya, ini karena angka secara average 9 bulan, ya. Jadi, angkanya masih selain new number. Ya, karena secara logika adalah HGF itu secara kapasitas produksi 4 kali lipat daripada MSP. Ya, jadi secara harga, secara cost pasti jauh lebih rendah. Secara efisien, juga pasti lebih efisien. Sehingga cash budget pasti lebih baik daripada MSP. Next. Nah, ini mungkin announcement terkait dengan nickel reserve dan ore. Nickel reserve dan resource untuk ore kita. Jadi, memang di IPO kemarin ini kita katakan sekitar 169 juta ton. Resource kita memang itu proyeknya dulu masih 3. Ya, dan sekarang ini sekarang adalah sekitar 302. Ya, jadi kita ada posisi tambang baru. Ya, juga kita ada pemeriksa pemilikan. Dan juga selama ini kita melakukan beberapa eksplorasi tambahan. Ya, jadi sehingga angka reserve kita naik menjadi 302 juta ton. Next. Nah, ini beberapa usaha kita untuk replacement strategi, ya, dari extension drilling, ya, ada tamahan drilling, ya, development drilling juga, ya. Terus juga kita drilling di special area yang mungkin dulu secara nickel content yang lebih tinggi, ya, sekitar 1,8 persen. Kita ada drilling lagi, kita juga lagi melakukan namanya tes, ya, untuk meningkatkan konten dari subprolet. Contoh subprolet misalnya ada banyak subprolet yang nickel contentnya cuma less than 1,5 persen. Jadi kita mau coba untuk kita tingkatkan supaya bisa lebih dari 1,7. Seperti itu. Ya, terus juga secara cut of grade kita coba turunkan juga, ya, supaya, apa namanya, reserve kita bisa lebih tinggi. Ya, kita juga sedang coba penilil konten yang lebih rendah daripada existing one untuk bisa kita pakai di smouter dan juga di refine. Dan yang mungkin terakhir adalah acquisition yuk baru yang sudah kita lakukan dari GPS dan juga mungkin nanti ke depannya adalah KPS. Next. Nah, ini acquisition update, ya, jadi mungkin sekitar 1-2 minggu lalu kita baru announce bahwa kita melakukan peningkatan kepemilikan dari PT GPS, ya. GPS itu adalah salah satu tampang kita yang sudah beroperasi. Jadi, ya, kita tingkatkan kepemilikan dari 70% menjadi 99%. Angkanya sangat moras sekali.